Halo Halo jumpa lagi di channel Sansori kali ini saya akan nge-share cara mendapatkan seribu subscriber pertama dengan cepat ya mendapatkan seribu subscriber pertama sangat tak sulit memang karena channel masih dalam pertumbuhan yang membutuhkan nutrisi dan gizi saya yang seimbang dulunya sehingga akan membutuhkan waktu yang lumayan lama sesuai pengalaman saya tentunya ya agar sedikit lama tapi tergantung dari konten-konten yang kamu miliki betulnya ya semua channel pasti mengalami fase seperti ini namun dimulai dari no subscriber kemudian merangkak naik karena ada konten yang meningkat pengunjung jadi kamu harus santai menikmati jumlah subscriber sedikit sabar saja awal lama akan mencari bukit apa saja sih hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama anda simak videonya buka intro ya guys cara mendapatkan 1000 subscriber pertama sama kalian kalian bisa mengikuti langkah saya berikut ini ya yang pertama adalah branding fokus satu tema channel yang akan cepat mendapatkan subscribe tentunya yang fokus dalam satu tema seperti tema games kesehatan tutorial editing video dan sebagainya keunggulan fokus dalam satu tema penonton akan mendapatkan kekuasaan dan akan mendapatkan materi yang mereka inginkan yang kedua adalah memiliki strategi strategi yang harus dipersiapkan mulai dari saat shooting editing upload dan edit pengaturan YouTube lainnya strategi ini harus tetap dilakukan akan memiliki video yang bagus yang disukai oleh penonton dan juga YouTube strategi penting yang harus kamu pahami mengenai cara membuat judul yang benar membuat judul yang benar deskripsi dan membuat tag tiga hal ini bisa menaikkan viewer dan subscriber kamu silahkan ya coba sendiri yang ketiga buatlah playlist fungsi membuat playlist untuk mengelompokkan kategori video yang kamu upload tentunya penonton bisa memutar video playlist secara mudah yang keempat adalah membuat konten berkualitas konten berkualitas seberupakan konten yang berkualitas berdasarkan setegi tentunya ya pada saat kamu shooting kamu harus mempersiapkan catatan kecil narasi jadi ketika kamu mulai berbicara di depan kamera kamu tidak akan terbata-bata atau tidak akan hilang konsep yang akan kamu katakan yang materi yang akan kamu katakan di video kamu itu konten berkualitas juga memiliki beberapa syarat tentunya yang pertama adalah kualitas dari videonya itu sendiri berkualitas high definition yang kedua adalah minimum dari durasi video itu 6 menit dan tentunya yang ketiga adalah video bermanfaat bagi viewer atau penonton anda yang kelima adalah bergaul di komunitas kamu bisa membuat komunitas diri atau kamu bisa bergabung dengan komunitas yang sudah ada komunitas ini harus sesuai dengan topik video kamu tentunya jadi jangan sampai salah kamar jangan salah komunitas setelah bergabung kamu bisa mengenalkan diri dan mempromosikan channel kamu agar mendapatkan dan subscriber dan viewer secara tepat yang keenam adalah promosikan channelmu di sini kamu bisa mempromosikan channel kamu di web sosial seperti Facebook WhatsApp Instagram dan sebagainya ya atau grup-grup WhatsApp grup-grup Instagram ya biar asum cepat banyak ya yang melihat channel kamu kamu juga bisa mempromosikan channel kamu di iklan PTC dan iklan baris yang terpenting tidak menyalahi aturan seperti Zoom for Zoom beli subscriber dan sebagainya yang ketujuh adalah ajak orang untuk subscribe setiap kamu syuting ajak penonton untuk melakukan subscribe jangan lupa jangan malu beritahu mereka nama channel kamu atau bila perlu kamu tangkromin suruh subscribe karena ada di antara penonton yang belum paham juga ya cara mensubscribe mengajak subscribe jangan terlalu lama dan jangan pernah memaksa yang karena tidak akan mendapatkan subscribe malahan akan membuat penonton kesal kamu juga bisa mengajak teman sahabat keluarga atau yang ada kenal untuk subscribe jika kamu memiliki 20 teman maka kamu sudah memiliki 20 subscriber ditambah lagi dengan keluarga kamu sudah pasti bisa mendapatkan 50 subscribe itu di lingkungan anda sendiri ya tambah lagi yang tadi kali ketika kalian akan menge-share channel kalian di media sosial saya kira itu akan lebih efektif lagi tapi yang lebih penting adalah bagaimana konten kapten kamu bisa menarik perhatian bagi mereka sehingga mereka mau untuk mengklik link channel anda yang ke-8 adalah konsisten upload kamu harus konsisten melakukan upload video buatkan jadwal upload yang jelas agar penonton bisa mengetahuinya kamu bisa meng-upload video setiap hari 2 hari sekali 3 hari sekali atau bahkan satu minggu sekali semakin kamu konsisten akan semakin bagus kualitas dan kuatitas video pada channel kamu yang ke-9 adalah uji coba kamu bisa uji coba video kamu yang ingin kamu upload di channel kamu uji coba sendiri bisa juga kalian berpindah-pindah tempat saat melakukan shooting sehingga tidak monoton tidak datar bagi yang melihatnya mungkin penonton bisa merasakan bosan ketika anda meng-upload konten di tempat yang sama ya jadi pindah tempat sering berubah setnya ya agar penonton tidak berusaha atau mungkin selain di indoor kalian bisa membuat videonya di outdoor nah guys di sini yang paling penting adalah kalian harus konsisten dalam kalau meng-upload video kalian semoga video pada kali ini bermanfaat buat kalian khususnya bagi youtuber-youtuber baru sampai ketemu lagi di video selanjutnya ada wassalam selamat menikmati